Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GetTV Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya berita mengenai pemerintah kota Mataram yang telah mengusung konsep untuk merayakan malam hari raya atau lebaran nanti akan menjadi salah satu informasi kita pada Get News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News lengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa Nusa Tenggara Barat menggerabek rumah seorang pengedar narkoba jenis gajah kering yang sedang berpesta narkoba bersama temannya di saat bulan puasa Para pelaku merupakan pengedar ganja antar kabupaten yang telah meresahkan masyarakat Tim Satres Narkoba Polres Sumbawa menggerabek rumah AP yang beralamat di BTN Oletrarang, Kecamatan Labuan Badas, Kota Sumbawa Besar Saat digerebek, AP sedang pesta narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di kamarnya AP yang saat digerebek sedang pesta narkoba di bulan puasa bersama dua rekannya yakni AR dan J Ketiganya tidak bisa berkutik saat polisi menggeledah kamar AP dan menemukan puluhan paket daun ganja kering dalam bentuk kemasan besar, sedang, dan kemasan kecil siap edar yang disimpan di dalam tas milik tersangka AP Ketiganya lalu digelandang petugas ruang penyelidikan Satres Narkoba Polres Sumbawa guna penyelidikan lebih lanjut PJS Kaset Narkoba Polres Sumbawa, Ibda Anggi Parsetio mengatakan penangkapan terhadap ketiga pelaku ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan ulah pelaku Pelaku dan rekannya sering berkumpul dan pesta narkoba saat bulan puasa Saat digerebek di rumah tersangka AP di Beten Oler terang tersangka sedang pesta narkoba bersama dua rekannya Ketiga pelaku sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja Ketiganya lalu dilakukan tes urin di RSUD Sumbawa dan ketiganya positif mengkonsumsi barang haram tersebut Hasil tes urin menunjukkan AP dan AR positif mengkonsumsi sabu-sabu dan ganja Sementara rekannya J positif mengkonsumsi daun ganja Menurut Anggi, AP merupakan pengedar ganja antara kabupaten yang selama ini sudah menjadi target polisi Berasal dari kita lakukan penangkapan terhadap tiga tersangka Di mana di lakukan penangkapan di rumah salah satu yang menunjukkan AP Kemudian dua orang tersangka mendatangi rumah saudara AP Kemudian pada saat mereka menggunakan narkotika jenis ganja Kemudian datang kepolisian dari RSUD Sumbawa Melaksanakan pengedar Selain menangkap ketiga tersangka Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti dari rumah tersangka AP Berupa satu alat isap sabu atau bong Dua unit telpon genggam Gunting, plastik pembukus ganja Serta satu paket besar Satu paket sedang Dan empat puluh paket kecil daun ganja kering siap edar Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Ketiga pelaku saat ini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Sumbawa Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Pasal 111 Ayat 1 dan Ayat 2 Pasal 114 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, CAT TV Ya baik pemirsa kita beralih ke Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram telah mengusung konsep perayaan malam hari raya Atau lebaran dengan ancangan besar Yaitu pemecahan rekor muri untuk memukul beduk sepanjang jalan langkau Diperkirakan konsep yang disusun oleh Pemkot ini Akan melibatkan ribuan peserta dan juga ribuan petugas keamanan Untuk menertibkan jalannya acara tersebut Masyarakat Mataram patut berbangga Sebab sepanjang tahun 2018 ini Perayaan hari besar dan acara-acara besar selalu berpusat di Kota Mataram Selain MNEC 2018, Pesona Kasana Ramadhan Dan masih banyak lagi semua berpusat di Kota Maju Religius dan Berbudaya ini Pada malam takbiran nanti Pemerintah Mataram pun telah ancang konsep Untuk memberiahkan malam kemenangan ini Hal ini dilakukan agar pelaksanaan malam takbiran Bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya Oleh karena itu, tak tanggung-tanggung Pemerintah Kota Mataram ancang konsep Dengan tema pemecahan rekor muri untuk memukul beduk Yang akan diadakan sepanjang jalan langkau Tepatnya dari Islamic Center sampai dengan pajang Diperkirakan acara ini nantinya akan melibatkan ribuan peserta Yang berasal dari seluruh Pemuda Remaja Masjid Sekota Mataram Nantinya peserta-peserta ini akan kumpul di pusat pendidikan Yang ada di Islamic Center Mataram Selain itu, pelaksanaan operasional dalam acara ini pun melibatkan banyak pihak Di antaranya KNPI, BKPRMI, BPPD, Komite Nasional Pemuda Indonesia Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Insya Allah sebagai pelaksana operasional kegiatan malam takbiran di Kota Mataram ini Adalah KNPI, BKPRMI, BPPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Di Islamic Center sendiri nantinya akan ada panggung kehormatan Sebagai tempat dibukanya acara ini Yang akan dibuka oleh Wakil Gubernur dan Wakil Wali Kota Mataram Dengan menandai pemukulan beduk pertama Dan melepas kontingen pawai takbiran Ada juga panggung kehormatan di depan Taman Sangkareang Jika di depan Islamic Center ada pejabat provinsi dan perkompida provinsi Di Taman Sangkareang akan ada pejabat Kota Mataram dan perkompida Mataram Baik camat ataupun lurah Sehingga bisa dibayangkan semarak kemeriahan acara pada malam lebaran atau malam takbiran nanti Pemirsa masalah Gepeng dan Anjal seakan menjadi pokok perbincangan yang sedang hangat-hangatnya Terutama pada bulan puasa ini Hal ini ditunjukkan dari adanya perhatian yang diberikan dari berbagai pihak Selain dari dinas sosial, permasalahan Gepeng dan Anjal ini juga menarik perhatian Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi Didi pun menekankan kepada pemerintah Kota Mataram Untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan juga evaluasi terkait dengan permasalahan ini Gepeng dan Anjal, dua kata yang sering dijadikan topik perbincangan umum di tengah-tengah masyarakat Kehadiran mereka seringkali meresahkan masyarakat lantaran sering mengganggu aktivitas masyarakat Meskipun dinas sosial telah melakukan upaya-upaya untuk menangani masalah Gepeng ini Namun tetap saja belum tuntas Sebab masih banyak Gepeng ditemui oleh masyarakat pada tempat-tempat umum Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi pun menanggapi permasalahan terkait Gepeng dan Anjal ini Menurutnya, Gepeng dan Anjal adalah suatu pilihan dalam mencari sedekah yang seringkali memanfaatkan kepedulian pihak-pihak tertentu Karena itu saya kira memang perlu ada langkah-langkah untuk mengendalikan keadaan lapangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Sinergi dengan pemerintah pensi dan termasuk aparat keamanan Didi pun mendekankan kepada masyarakat agar melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan Gepeng dan Anjal ini Karena seringkali konsentrasi Gepeng ini ada di tempat umum Sehingga jika kurang manusiawi dan kurang mendidik akan berpotensi mengganggu ketertiban umum Namun terkadang yang menjadi persoalan pada Gepeng dan Anjal ini adalah terkait kebenaran Kebenaran keadaan yang dialami oleh Gepeng dan Anjal ini adalah persoalan yang rumit Jadi, Didi pun menghimbau kepada masyarakat yang memilih cara mencari sedekah dengan meminta-minta Agar tidak memanfaatkan kepedulian masyarakat lainnya Terutama pada bulan suci Ramadan ini Bulan yang dimanfaatkan oleh banyak orang untuk bersedekah Guna mencari barokah pada bulan yang dikatakan penuh berkah ini Siapa yang tak mengenal kurma? Ya tentu buah yang satu ini biasanya selalu kita temui saat bulan Ramadan Kurma banyak diburu sebagai menu makanan sahur dan berbuka Maka tak ayal, para penjual buah khas Timur Tengah ini pun menjamur Momen satu kali setahun ini tidak ingin dilewatkan begitu saja oleh para pedagang Terutama di kota Tua Ampenan Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Jalan utama Ampenan nampak berbeda Kurma kecoklatan dipampang di pinggir jalan Ada yang dimasukkan dalam toples bening, ada juga yang sudah dikemas rapi Meski menggunakan lapak sederhana, namun para pedagang memikat pembeli dengan warna buah kurma yang mencolok Ya, semenjak memasuki bulan Ramadan, pedagang kurma pinggir jalan kota Tua Ampenan ini sudah mulai menjamur Di sini, buah kurma banyak pilihan rasa dan jenisnya Warga bebas memilih tergantung selera dari yang rasanya biasa-biasa, manis hingga sangat manis Harganya juga bervariasi tergantung negara asal dan tingkat rasa manisnya Memasuki Ramadan, penjualan kurma meningkat tiga kali lipat Sebab warga menjadikan kurma sebagai makanan khas untuk berbuka puasa Pol passé ini, negara yang guiding r aja Kalau di beliau kasuh, kaki moyen suka ada yang dibuat? Ya, beri yang sedang baru-baru Sekirian kan 10 sampai 15 Terima kasih lanjut lại 10 dari 10 dari 10 dari 10 dari 10 10 dari 10, di sini sampai 10Y Ada 10. 10 dari 10, di sini sampai jadi 10Y Berapa di biasa? Baru tidak semuanya? Halo ada ada 10 dari 11 dari 10 dari 11 delustre 2 Kalau hari biasa itu sampai nombor ada jalan yang manis. Berbagai jenis kurma tersedia di sini, mulai dari kurma Mesir, Madu, Dubai, Halas, dan kurma Lundu. Para pedagang mengaku kurma yang paling banyak dicari adalah kurma Mesir sama Halas. Harganya pun bervariasi dari Rp50.000 per kilogram hingga Rp130.000 per kilogramnya. Dari Mataram, Nusa, Tenggara Barat, Uqmanul Hakim, GetTV. Bagi Anda yang ingin mencoba menu berbuka khas Arab, mungkin Anda bisa mencoba menu masakan yang satu ini. Namanya Arabian Chicken Curry. Perbaduan antara masakan Timur Tengah dengan bumbu lokal, tentu menambah cita rasa serta menggugah selera untuk dinikmati sebagai menu berbuka puasa. Seperti apa kelezatan dari Arabian Chicken Curry? Berikut lipatannya untuk Anda. Pada bulan Ramadan, sejumlah hotel berlomba-lomba menawarkan menu khas Timur Tengah sebagai menu utama untuk berbuka puasa. Menu Timur Tengah dipilih karena di Mataram sendiri sangat jarang ditemukan masakan khas Timur Tengah, terutama sebagai menu berbuka puasa. Salah satu masakan khas Timur Tengah yang patut dicoba sebagai menu berbuka puasa yakni Arabian Chicken Curry. Arabian Chicken Curry merupakan makanan khas Timur Tengah yang terbuat dari beberapa bahan seperti kari babas, cabai merah, tomat, kapulaga, ayam pejantan muda, dan beberapa rempah-rempah lainnya. Untuk memasak Arabian Chicken Curry, terlebih dahulu panaskan minyak, masukkan bawang merah yang sudah ditumis, pala, kemudian diaduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan kapulaga, kari, gula, micin, dan irisan tomat, serta potongan ayam pejantan. Setelah itu, diaduk lagi hingga bumbu meresap ke dalam masakan. Lalu ditambahkan sedikit gula, dan terakhir santan kental. Setelah itu, masakan didiamkan selama 20 menit agar bumbu-bumbunya meresap sempurna. Setelah menunggu selama 20 menit, Arabian Chicken Curry kemudian diplating dan siap untuk dihidangkan sebagai menu berbuka puasa. Saya mau haram adat untuk Ramadan tahun ini sih, saya mengangkatnya yang masakan Arabian. Arabian? Alasannya Arabian apa itu, Sen? Ya, karena kan untuk memperkenalkan, karena di sini juga banyak, agak sulitnya ada di masakan Arabian ya di lombok ini. Hal-hal traveler, hal-hal destination, which is juga TGP juga menyarankan itu. Jadi, kita juga coba untuk support, karena musti juga di sini banyak, lebih ke Muslim, kebanyakan. Jadi, kita coba untuk menyajikan Arabian Chicken Curry. Terus, ada juga beberapa yang snack-snack-nya, kayak roti mariam, segala macam itu. Sebenarnya, kita nggak ada di menu, tapi kita coba hadirkan. Lagi lagi, kita untuk mengakomodir, ya, meramaikan karsanah Ramadan yang ada di lombok ini, karena kita juga mostly orang Islam. Tidak hanya masakan khas Timur Tengah, pihak hotel juga menyiapkan menu berbuka puasa by request, atau Anda bisa memesan menu berbuka puasa sesuai dengan selera Anda. Cukup merogok kocek 50 ribu rupiah saja, Anda bisa menikmati menu berbuka sesuai dengan yang Anda inginkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini. Perbaharu terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube. Saya Sylvia Rizky, mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get Inspiration. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!